selamat menikmati karena kereta kita belum datang yang ini dan yang itu tingkat 2 aku mau jalan-jalan ke sana dan yang itu mau kembali ke parkiran sekarang kita lagi di ruang tunggu karena keretanya belum berangkat oh ya guys ini jam kereta kita berangkat berangkatnya jam 9 lewat 44 dan ini kereta kita lihat guys dianya ini keretanya gandeng dengan warna merah aku mau masuk ke dalam sekarang keretanya udah berangkat kali ini kita ngalam berangkatnya akhirnya kita sudah sampai kali ini kita liburan di koryama sekarang kita udah sampai depan hotelnya dan kita mau check in ini hotelnya dekat stasiun kereta dan sekarang sudah sampai di kamar aku tunjukin ya kamar kali ini setelah pintu masuk ini kamar mandi dan kamar mandinya enggak terlalu besar ini cukup ini toiletnya dan itu ada sikat gigi ini cerminnya wash table dan bathtub setelah itu ini guys kasurnya lumayan untuk kita berdua dan ini guys ada kursi mejanya tempat ada cermin lagi dan tv oh iya ini ada mini bar juga ini kosong kalau mau beli makanan atau minuman simpan disini oh iya guys di kamar ini juga dilengkapi gelas ada teko listrik dan hair dryer juga ada aku sudah selesai mandi dan setelah ini aku mau tidur oke guys aku tidur dulu ya selamat malam hai semuanya selamat pagi kita mau pergi sarapan ke bawah ini sarapan pagi aku hari ini kita udah selesai makan dan sekarang mau check out sekarang kita udah di depan rental car karena hari ini kita mau rental mobil dan rental mobilnya ini dekat banget dengan hotel yang kita nginap tadi oh iya guys ini mobil yang kita rental hari ini sekarang kita udah jalan selamat menikmati kita sudah sampai di tempat hujan pertama ini nama tempatnya Oji Juku di prefecture Fukushima ini rumahnya tradisional banget dan yang berkunjung kesini juga lumayan banyak ini guys, lihat dong bagus lagi dan itu untuk oleh-oleh kalau mau beli disini sudah sudah dingin karena sudah masuk musim dingin oke guys, kita mau mutem-mutem disini kita mau kesana ini orang jauh kita mau lihat kesini yuk ada apa ya bagus banget ya rumah tradisionalnya dan kita nanti mau naik agak atas sedikit karena mau lihat viewpointnya ini banyak tokoh ya ampun anjing lucu yang udah besar lagi astaga dan kalau yang mau beli oleh-oleh juga banyak disini itu sampai disana itu tokohnya oh iya guys kita mau naik ke atas itu disana aduh lumayan tinggi ini sekarang kita sudah sampai di atasnya kita mau kita mau lihat dari sini tadi kita di bawah kalau disini bisa melihat semuanya kan bagus kalau tadi disini sekarang kita sudah turun tadi di atas sebentar doang selanjutnya kita mau balik kesana lagi dan mau lihat-lihat oleh-oleh juga disini kita mau lihat oleh-oleh disini karena aku tertarik dengan cabainya ya ampun cabai hijau dengan cabai merah itu guys aduh sekarang kita mau balik ke parkiran karena udah selesai jalan-jalan disininya disini areanya box banget dan disampingnya itu gunung-gunung yang kecil dan udaranya juga enak sekarang kita mau kembali parkiran sebelumnya tadi kita datang kesini belum banyak mobil sekarang udah banyak aduh kita udah jalan dan selanjutnya kita mau jalan-jalan ke tempat yang berikutnya oh ya guys disini udah hujan tadi itu panas banget sekarang cuacanya jelek banget kita mau stop sebentar dulu di kombini mau beli makan cari makanan disini dan ini tadi yang beli di kombini ini pau itu tapioca dan ini sul krim ini ayam goreng dan juga air tadi belinya sekarang aku mau makan kita masih di parkiran kombini dan cuaca lumayan baik tadi disana itu gunung gak kelihatan sekarang udah bisa kelihatan kita udah lanjut jalan tadi di kombininya sekitar 40 menit stop disana sekarang kita lagi stop sebentar di gunung bandai oh ya guys ini nama area nya sangkodai itu bingungnya bagus banget ya sampai tunggu ya kita kesana lihat bagus banget yang disana itu danau kita cuma sebentar disini oh ya guys aku mau tunjukin ya disana itu kalau udah musim dingin tempat orang main ski sekarang orang sudah bersihin nanti kalau udah ada saljunya jalan ini ditutup karena kan untuk orang main ski disini ini Oh ya guys kita masih di area Bandai Gunung Bandai ini guys jadi banget yang warnanya udah mulai berubah dan disini tempat e-parking tempat orang naik hiking ini parkirnya luas banget orang disana itu orang mau naik kesana jalan-jalan itu cedip banget tuh keren yang mau hiking jalan-jalan ke dalam kita enggak cuma sebentar doang nanti di sini Oh ya guys kita mau jalan-jalan kecara sebentar ayam ini warnanya aku suka banget warnanya udah warna sini dan daun dan nanti aku juga mau foto-foto disini karena bagus ini ada pemberitahuan hati-hati kalau ketemu beruang disini ada pemberitahuan hati-hati kalau ketemu aja bagus banget dan dingin sekali disini warnanya juga bagus warna-warna pohonnya nih guys kerennya halo guys sekarang kita berhenti lagi ini areanya Urabandai kita mau jalan-jalan di sini area disini dan sekarang lagi gerimis jadi aku bakal payung selanjutnya kita mau jalan-jalan ke sini ini area yang di Urabandai tadi yang teman bagus banget ya itunya pohonnya warna pohonnya bagus ini itu danau dibawah itu oke aku mau lihat dari sana oh ya guys karena hujan jadi kita mau balik ke parkiran ini orang banyak yang balik hujan ayo ayahnya balik dan disini orang banyak balik dari hiking banyak banget yang jalan-jalan itu yang ambil foto juga dan karena kan sini pionya bagus banget ini nih oh ya guys sekarang kita ada di Sangko Paradise ini sebenarnya kita mau lihat pemandangan dari sini yang danau yang di sana tapi karena kehalang pohon ini jadi nggak bisa lihat dan oh ya yang tadi kita di danau yang di Urabanda itu bagus banget sebenarnya kalau nggak hujan kita mau jalan-jalan kesana karena hujan jadi kita lanjut jalan dan sekarang mau lanjut jalan lagi ke arah sana kayaknya apa ya 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 selamat menikmati selamat menikmati ayo kembali ke mobil lah itu guys bagus, iya ada orang berhenti juga disini, padahal sebenernya gak boleh dan pemandangan sini juga bagus aduh itunya warna pohonnya warna-warni karena udah berubah warna bagus banget, aduh keren parah dingin banget disini sekarang kita berhenti lagi tadi kita dari sana berhentinya karena disini juga pemandangannya bagus banget ini nih guys aduh itunya awan kencang banget kita angin juga disini kita berhenti disini gitu guys itu udah awan udah menutupin semua orang juga ada berhenti disini dingin banget sih menggigil oh iya guys ini kabut awan jadi jalan agak gak bisa ngeliat kita jalannya kalau gak pakai lampu karena udah di atas gunung ini kabutnya agak lumayan tebal aduh kalau jauh gak bisa ngeliat selamat menikmati sekarang kita udah di parkiran dan lagi turun salju disini plus hujan juga itu saljunya turun-turun guys lihat dong lucu nyantik oh iya guys sebenarnya kita mau jalan-jalan kesana itu orang disana karena angin kenceng banget dan salju juga ada ini aduh tangan aku gemetaran karena kan saking kencengnya angin disini kita udah lanjut jalan sebenarnya kepengen banget tadi mau jalan-jalan kesana sayang angin kenceng dan hujan juga aduh wibox banget bagus yeay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ajuma sport park selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mau beli makanan disini untuk makan malam makanannya udah banyak yang gak ada ini nih pada yang pada kosong tinggal sedikit banget dah disini kita beli ini untuk makan malam dan sekarang mau bayar ke kasir kita mau isi bensin dulu sebelum ke hotel sekarang kita udah sampai hotel dan lagi check-in disini juga kita nginapnya semalam kita sudah sampai di kamar hotel dan aku mau tunjukin setelah pintu masuk ini ada kamar mandi ini toiletnya ini batang ini washtub dan juga ada sampo kondisioner dan apa namanya sabun itu untuk sopom dan sikat gigi juga ada head dryer ini talur kecil apa namanya aduk oke setelah itu ini kasurnya dan ini guys yang kecil juga di atas lucu ya ada dua untuk keluarga ini kayaknya untuk ini nih tipi itu makanan kita kita hari ini ada teko listrik gelasnya juga ada lumayan lah ini ada mini barnya kosong selamat menikmati Terima kasih.